Assalamualaikum dan salam sejahtera bagi kita semua Selamat datang kembali di .id service channel Dan karena hari ini saya sedang tidak enak badan Atau sedang drop ya Jadi kita akan langsung saja Kita kasih tau apa yang akan kita share dan review hari ini Yang akan kita share dan review hari ini tuh Ramadan box ya Ramadan box V3 Jadi sebelum seperti biasa Sebelum kita install Jangan lupa untuk mematikan Windows Treat and Protection nya ya Atau bagi kalian yang pakai antivirus Di disable dulu Lalu jalankan atau install tools nya ya Run as administrator Oke ini mungkin kita minimize saja Dan kita tunggu prosesnya Ini kita pilih install for all user ya recommended Jadi kita pilih saja yang itu Oke bahasanya bahasa inggris C program file Sekali lapanan Ramadan box 3 Oke Ramadan box 3 ya Oke ini next Ini saya bikin Saya create desktop shortcut ya Biar lebih gampang dicari Lalu kita pilih install Dan kita tunggu sampai prosesnya Selesai Oke kita tunggu ya Jadi ini misi bimbing lagi Drop guys Lagi benar-benar drop Makanya ini suaranya Hampir gak ada power nya Ini tinggal dipaksakan Oke kita tunggu ini Agak lama memang Karena Memang Box ya Yang namanya box Pasti banyak file-file nya Tapi ini free guys Jadi ini gak perlu box ya Ini gak perlu box Dan ini gratis Jadi kalian tinggal download saja Link ada di deskripsi pada video ini Kalian install Lalu kalian nikmati Kalian pakai ya Tanpa harus bayar Atau tanpa harus beli box nya Terlebih dahulu Sekali lagi ini gratis ya Oke kalau sudah Kita langsung saja ya Kita finish dan Kita tunggu Tools Sepertinya ada Notage Kita pilih oke saja Dan kita tunggu sampai Tools nya Keluar Oke dan ini dia Penampakan dari Tools nya ya Ini dia penampakannya Warnanya merah guys Merah membahana Dan Di dalam sini itu Dimulai dari Menu Arabic ya Dan ini pastinya Samsung dong Lalu disini ada Check Device Red Info Arabic Android 5 Android 6 Android 7 Android 8 Sampai dengan Android 10 Sampai ada Enable Arabic Lalu ada APK Arabic Sama ada Install Keyword Dan Activation Arabic Ini Samsung ya Jadi ini Samsung Jadi kalau kalian Mau kerjakan Samsung Kalian pilih ini Samsung Untuk menu pertama Lalu disini ada Menu nya ada Arabic Lalu ada Network Network nya seperti ini Ada Android 8 Android 9 Dan Android 10 Ada Unlock S7 And Leather Lalu ada Network Enable Diak Samsung SU Lalu ada Cengger Network CDMA Dan Cengger Network GSM Lalu ada Ceng CSC Menunya seperti ini Sangat banyak Jadi Gak akan saya sebutkan Satu sepersatu Kalian bisa lihat saja Lalu selanjutnya Ada Remove APP Disini ada Verizon Sprint AT&T China Telekom Amazon Dan T Mobile Lalu disini ada FRP Ada FRP Enable ADB Normal Mode Seperti ini ya Lalu ini Untuk Samsung Account Neo Bypass FRP Android Albit Oke Ini untuk Download mode nya Disini ya Seperti ini ya Lalu selanjutnya Itu ada Remove Screen Lock Download Mode Oke Ini dia ya Bypass Screen Lock Support Albir Model Selection Terus ada Klik Bypass Lock Ini ada Skip Screen Lock Skip Screen Lock Pin Skip Screen Lock Password Dan ada Skip Screen Lock Lalu disini ada Enable ADB En route Download Mode Ini Model Selection Lalu ada Klik Enable ADB Oke Lalu selanjutnya Ada menu Flashing Menu Flashing Ada 2 Ada yang Cuman Flash System Dot IMG Dan Bot Dot IMG Dan Ada juga Flash Full Ada APP BL CP Dan AP Oke Jadi itu dia Menu Menu Samsung Sekarang kita lanjut Ke Tab selanjutnya Yaitu Tab LG Oke Ini dia Tab LG TPLG Itu Ada Menawarkan Menu Menu Itu Check Device Red Info Terus Ada Action Ada Enable Arabic Install Keyword Activation Arabic TNF Open Hidden Menu Insal Banyak Juga Dan Juga Ada Unlock Sim Unlock Sim Seperti Ini Ada Fix Network LG LS 665 Lalu Disini Ada Enable Diak N0 SPC LS 885 Lalu Disini Ada Fix Network Lalu Disini Ada Selection Lalu Setelah Itu Dissebelah Ini Ada Unlock Sim Oke Untuk LG Seperti Itu Saja Selanjutnya Ada ZTE Untuk ZTE Seperti Ini Cek Device Red Info Enable Arabic Install Keyword Activation Arabic Lalu Di Bagian Bawah Sini Ini Apa Ya Oh Ini Port Lalu Disini Loader Lalu Reset FRP Oke Disini Cek Device FTM Red Info FTM Mode FTM To ADL Oke Ini Yang Buat ZTE Lalu Selanjutnya Ada Yang Buat Moto Buat Moto Itu Hanya Ada Hanya Seperti Ini Saja Menunya Kalian Bisa Lihat Sendiri Lalu Selanjutnya Itu Ada Qualcomm Dan Qualcomm Seperti Ini Ada Port Lalu Disini Untuk Sepertinya Ini Untuk Bot Lalu Ada Red Info Format Reset FRP Stop Lalu Disini Ada Port Ini Untuk Reset FRP Oke Ini Reset FRP Lalu Selanjutnya Itu Oke Sudah Untuk Qualcomm Menunya Hanya Seperti Ini Untuk Qualcomm Sendiri Hanya Seperti Ini Jadi Tidak Ada Embel Embel Lagi Dan Yang Terakhir Ini Hanya About Ini Yang Kemungkinan Muhammad Ramadan Ini Orangnya Ada Nomor Handphone Disini Siapa Tau Kalian Mau Video Call Silahkan Saja Oke Seperti Itu Saja Review Singkat Tentang Ramadan Box V3 Ini Kalau Kalian Mau Coba Silahkan Saja Di Download Link Download Ada Di Deskripsi Pada Video Ini Dan Ini Gratis Tanpa Embel Apapun Tinggal Download Lalu Lalu Pake Oke Saya Rasa Cukup Saja Kalau Kalian Suka Dengan Video Silahkan Like Komentar Yang Positif Kritik Dan Saran Yang Membangun Share Kalau Tidak Keberatan Dan Yang Terpenting Itu Kalian Subscribe Channel Ini Biar Semakin Cepat Bergembang Dan Tentunya Saya Semakin Semangat Lagi Dan Mengupload Video Setiap Harinya Oke Cukup Sekian Dan Salam Sampai 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 Terima kasih.